Riwet Orang Kudus 21 Juli, Santo Laurentius dari Brindisi Julius Caesar Rossi dilahirkan di Brindisi, Italia pada tahun 1559. Pada usia 16 tahun, ia masuk biara Franciscan Capucin dan mengambil nama biara Laurentius. Ia kemudian diutus ke Universitas Padua untuk belajar teologi. Laurentius mengujudkan banyak orang dengan belajar juga enam bahasa asing. Selain bahasa Italia, ia juga fasil berbahasa Perancis, Jerman, Yunani, Spanyol, Syria, dan Ibrani. Ia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci. Setelah ditabiskan sebagai imam, ia menjadi seorang pengkotbah yang populer. Karena kemampuannya berbahasa Ibrani, ia berkarya demi pertobatan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Di kemudian hari, Santo Laurentius diutus untuk mendirikan biara Capucin di Austria. Pada awalnya, Kaisar Rudolf II tidak mengendaki kedatangan mereka. Tetapi kelemah lembutan Laurentius dalam merawat para korban wabah penyakit di sana melunakkan hati Kaisar. Kaisar meminta Laurentius untuk membujuk para bangsawan Jerman agar ikut berperang melawan pasukan Turki. Kala itu, Sultan Turki tengah berperang dengan raja-raja di Eropa dan berusaha menghapuskan kekristenan. Laurentius berhasil meyakinkan para bangsawan. Tetapi, para kesatria dan pemimpin pasukan mendesak agar ia juga ikut serta bersama pasukan ke medan perang, guna menjamin kemenangan. Ketika para prajurit melihat betapa besarnya bala tentara Turki, mereka ketakutan dan bermaksud mengundurkan diri. Jadi tinggallah Santo Laurentius sendiri yang memimpin pasukan. Ia maju ke depan hanya dengan berjubah Capucin dan bersenjatakan salib. Melihat ini, para prajurit kembali percaya diri lalu bertempur dengan gagah berani. Dan pada akhirnya, pasukan Turki kocar kacir dan berhasil ditaktukan. Santo Laurentius disanjung, tetapi ia tidak berbangga diri atas keberhasilannya ini. Ia menyerahkan segalanya pada Tuhan dan memanjatkan pujian kemuliaan baginya. Pada tahun 1602, Santo Laurentius diangkat menjadi superior jenderal Capucin. Ia berkarya, berkotbah, dan menulis guna menyebar luasan kabar gembira. Ia pergi dalam misi-misi perdamaian yang penting ke Muni, Jerman, dan Madrid, Spanyol. Para penguasa wilayah-wilayah tersebut mendengarkan nasihatnya dan misinya berhasil gemilang. Tetapi Santo Laurentius terserang sakit parah. Ia kelelahan karena medan perjalanan yang berat dan beban tugas yang menegangkan. Ia wafat tepat pada hari ulang tahunnya pada tanggal 22 Juli 1619. Santo Laurentius dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1881. Ia dihormati sebagai dokter apostolik oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1959. Sampai jumpa di video selanjutnya.